Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Di channel Bianca Beladin Gimana puasanya teman-teman? Masih pada lancar kan? Semoga kita semua selalu Dilindungi oleh Allah SWT Amin Dan semoga semuanya Sehat selalu ya Dan terjauh Dan Oh iya Aku turut pihatin dengan kondisi Wabah covid sekarang ini Dengan banyaknya Teman-teman kita atau saudara-saudara kita Yang Kena dampak Dengan dirumahkan Atau di PHK Kena PHK masal Dan pasti banyak yang kehilangan Mata pencahariannya Dan juga pasti banyak pengusaha juga Yang Omsetnya menurun Ataupun Gak ada pengasukannya sama sekali Gitu Nah Dari situ aku Dari situ aku hanya Kita tuh nanti cari supplier Kita tuh nanti cari supplier Kalau aku sekarang bakalan pakai aplikasi Shopee Jadi suppliernya dari Shopee Nah nanti Kita pasarkan produk mereka Produk dari supplier itu Dan jika ada orderan Nanti barangnya akan dikirim langsung Nanti barangnya akan dikirim langsung oleh suppliernya Itu gitu Atas nama kita Untuk menjalankan Dropship di Shopee ini Pastikan kita juga udah Mendownload dulu Aplikasi Shopee-nya Nah Untuk Tutorial lebih lengkapnya Bakalan aku jelasin Disini Stay tune terus ya Pertama-tama Kita masuk ke Aplikasi Shopee-nya Pastikan kita Sudah login ya Nah Jika telah masuk Kita cari dulu nih Jadi Kita harus tahu dulu Kita mau jualan apa Kita cari-cari dulu Barangnya Mau ngejualin barang apa Gitu Nah Pastikan barangnya juga Sesuai dengan passion kamu Gitu Kamu senengnya Ngejualin apa sih Apakah kerudung Atau Baju tidur Baju muslim Gitu Jadi Lebih seneng kemana Nah Aku kasih contoh Ini ke Piyama ya Kita cari piama Yang kira-kira Harganya Cocok Untuk Dijual lagi Sekarang Aku langsung Contohin aja ya Gimana sih Cara ordernya Nah Kita pilih dulu Barang yang mau Di Order Nah Langsung kita klik ke keranjang Sudah benar kan Nah Supaya dapat Gratis ongkir Kita juga bisa Klaim Voucher Gratis ongkirnya Dulu ya Kita Kembali ke Layar awal Kita Klaim dulu Voucher gratis Ongkirnya Disini Nah Ini kan banyak Voucher gratis Ongkir Klik Klaim Nah Jika sudah Kita kembali lagi Ke Geranjang Nah Nah lalu Kita lihat Disini Oh masih Gak bisa Ternyata Ternyata Gratis ongkirnya Harus Minimum 30 ribu Gitu Jadi Kalau misalkan Kurang dari 30 ribu Itu Gak gratis Ongkir Kita coba Misalnya beli Dua ya Sekarang bisa kan Pakai Voucher gratis Ongkir Nah sekarang Kalau misalkan Mau dropship Kita Masukkan dulu Nama Nomor hp Dan alamat Penerimanya Alamat Pembelinya Disini Alamat baru Masukkan nama Nomor hp Provinsi Pokoknya Lengkapi aja Semuanya Nah Setelah itu Kita lanjutkan Setelah pilih Alamat Alamat Pembeli Jadi Alamat Pengirimannya Alamat Pembeli Jadi langsung Dikirim ke Pembeli Gitu Kita pilih Ongkos kirimnya Kan ada macem-macem Kita pilih Mau yang mana Nah Selanjutnya Ini Voucher gratis Ongkirnya Hanya bisa Dengan Pembayaran Shopee Pay Nah Kalau misalkan Shopee Pay Kamu kosong Jadi Gak akan Gratis Ongkir Gitu Tapi Kalau pengen Gratis Ongkir Gampang Tinggal isi Aja Shopee Pay Dengan Cara Bisa Dengan Bank Transfer Seperti Ini Gitu Atau Kalau males Isi Shopee Pay Bisa Langsung Aja Transfer Via Bank Biasa Kayak Gitu Tapi Kalau Misalkan Transfer Via Bank Biasa Gitu Gak Akan Dapat Gratis Ongkir Yaitu Pilihan Kamu Sih Maunya Gimana Nah Selanjutnya Klik Kirim Sebagai Dropshipper Masukkan Disini Nama Pengirimnya Siapa Nama Online Shop Kamu Dan Nomor Telepon Pengirim Nah Lalu Klik Buat Pesanan Nah Setelah Klik Buat Pesanan Maka Kamu Tinggal Transfer Ke Rekening Bank Sesuai Dengan Metode Pembayaran Yang telah Kamu Pilih Tadi Dan Pesanan Kamu Berhasil Dibuat Setelah Bayar Berarti Nanti Barangnya Akan Langsung Dikirimkan Oleh Supplier Ke Alamat Penerima Gampang Kan Caranya Dan Tanpa Modal Juga Aku Saranin Kamu Pasarkan Produk Dari Supplier Shopee Jangan Di Shopee Lagi Tapi Pasarkannya Bisa Di Status Whatsapp Bisa Di Facebook Bisa Di Instagram Atau Dimanapun Itulah Social media Yang kalian Punya Pasarin Sebanyak Banyaknya Sampai Banyak Yang Order Gitu Kenapa Aku Nggak Saranin Pasarkan Di Shopee Karena Kalau Di Shopee Itu Di Bawahnya Suka Ada Rekomendasi Untuk Anda Jadi Di Bawahnya Suka Muncul Harga Yang Terendah Atau Harga Yang Lebih Rendah Dari Produk Yang Kita Tawarkan Jadi Kalau Untuk Reseller Kurang Cocok Untuk Jual Lagi Di Shopee Kecuali Kamu Belinya Nyetok Nyetok Barang Atau Beli Dari Supplier Ngeborong Terus Jual Lagi Nah Itu Harganya Bisa Bersaing Dan Aku Saranin Lagi Sebelum Ngejual Produknya Sebaiknya Kalian Coba Beli Satu Dulu Untuk Sample Untuk Ngetes Produknya Dulu Apakah Bagus Atau Enggak Jangan Kalian Pasarin Produk Yang Belum Kalian Tahu Kualitasnya Belum Bisa Beli Sample Kalian Harus Smart Lihat Dulu Testimonialnya Di bawah Kan Suka Ada Komentar Dari Pelanggan Yang Telah Membeli Di toko Itu Apakah Produknya Bagus Atau Ada Cacat Atau Kayak Gimana Kalian Bisa Lihat Di bawah Itu Nah Kalian Harus Benar-benar Teliti Walaupun Kalian Tidak Nyetok Barang Karena Kepuasan Pelanggan Itu Nomor Satu Oke Sekian Dulu Penjelasan Dari Aku Tentang Bagaimana Cara Menjadi Dropshipper Di Shopee Semoga Bermanfaat Dan Semoga Informasi Ini Bisa Menjadi Sebuah Peluang Usaha Baru Untuk Kalian Yang Terkena Dampak Dari Wabah Covid Ini Atau Untuk Kalian Yang Bingung Pengen Usaha Apa Karena Tidak Punya Modal Jadi Dapat Inspirasi Dari Video Ini Tonton Terus Video Dari Aku Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment Dan Share Jika Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Untuk Banyak Orang See See you On My Next Video Thanks For Watching Bye Bye